Semua spesimen dari SCP-659 harus dijauhkan untuk dijaga satu sama lainnya setidaknya 25 meter dari setiap 689 yang ada. Biasanya mereka disimpan di tempat yang jauh dan berbeda di berbagai fasilitas, tetapi menjauhkan satu sama lain sejauh 25 meter sudah cukup untuk menahan mereka. Ruang penahanan 659 harus bisa menahan burung berukuran besar, tetapi setidaknya mereka harus mendiskusikan tentang strategi penahanan mereka setiap minggunya dan strategi penahanan sebelumnya tidak boleh dipakai lagi. Jika terjadi sebuah containment bridge, maka harus dilakukan lockdown. 659 yang bebas diwajibkan untuk ditembak mati pada saat itu, dan jangan sampai ada yang bergabung membuat formasi dalam jumlah banyak karena akan lebih membahayakan containment bridge. SCP-659 merupakan spesies hewan burung, terutama burung kuntul yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Hanya ada satu 659 yang terlihat di Amerika Utara, tetapi beberapa anggota Foundation menemukan juga ada beberapa yang ada di bagian Eropa. 659 diketahui bisa memakan semua jenis daging yang ada, tetapi akan mencoba untuk memakan daging ikan setiap saat. Ketika salah satu ekor dari 659 dipisahkan dari sekumpulan lainnya, maka dia akan menjadi burung kuntul seperti biasa. Tetapi, ketika mereka berkumpul atau mendatangi satu sama lainnya, maka mereka akan menjadi pintar sebanding dengan banyaknya jumlah mereka. Walaupun mereka sudah dipisahkan dari kelompoknya, 659 masih memiliki kepintaran yang sangat tinggi dibanding jenis burung lainnya. Bahkan, 659 sendiri pun dapat menyelesaikan soal tugas, memakai peralatan, dan belajar terkait suatu hal dengan cepat. Ketika mereka berkumpul menjadi satu, mereka pasti akan melakukan yang namanya containment breach dan melawan semua upaya penahanan mereka. Maka karena itu, solusi yang terbaik adalah memisahkan mereka semua di tempat yang berbeda. Penelitian yang menunjukkan bahwa 659 memiliki kepintaran dan kesadaran yang sama seperti manusia, jika mereka sudah mencapai ratusan besarnya. Walaupun mereka sangat terorganisir, mereka tidak memiliki satu pemikiran yang sama atau pintar. Hanyalah mereka yang sangat pintar dalam bergotong royong dalam melakukan sesuatu. Mereka telah diteliti sampai di titik di mana mereka bisa berbicara seperti manusia biasanya. Mereka pun sekarang bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris, Spanyol, bahkan Perancis. Mereka awalnya tidak berbahaya, terutama ketika mereka ada di alam real. Tetapi semakin mereka banyak dan semakin pintar mereka ketika ditahan oleh Foundation, mereka pun menjadi ganas dan juga berbahaya terutama dengan menyerang orang-orang yang ada di sana. Containment breach pun terjadi pada suatu hari di sebuah site yang menahan 659. Mereka pun membunuh ribuan personel yang ada di sana, dan ratusan dari 659 pun lepas dari ruangan penahanannya. Evakuasi penuh dilakukan karena mereka mencoba untuk menghancurkan site tersebut. MTF pun dikirim ke sana untuk melawan 659 yang ada berkeliaraan di luar site Foundation. Pemancara dilakukan oleh sebuah peneliti dokter yang ada di Foundation untuk menanyakan 659 terkait kenapa mereka melakukan hal tersebut. Salah satu dari 659 pun menghadap ke peneliti tersebut, lalu menulis tulisannya menggunakan darah untuk komunikasi. 659 pun menjawab, Kami dapat mendengarkanmu. Peneliti itu pun bertanya kenapa mereka melakukan semua hal ini. 659 pun menjawab pertanyaan tersebut dengan jangan pura-pura tidak tahu. Karena peneliti tersebut tidak tahu, dia bertanya lagi. 659 menjawab bahwa kalianlah yang memulainya pertama kali. Peneliti itu pun kebingungan dan bertanya apa yang mereka lakukan kepadanya sehingga mereka marah seperti ini. Dan jawaban dari 659 sangatlah simple. Mereka menginginkan kebebasan. Pada saat itu juga, 659 tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka lagi yang diberikan oleh peneliti Foundation. Karena mereka sudah mencapai tujuan mereka, yaitu menyampaikan pesan kepada SCP Foundation.